Presiden Joko Widodo menyampaikan bela sungkaw atas gugurnya 53 prajurit TNI Angkatan Laut Awak KRI Nanggala 402 di perairan Laut Bali. Presiden menyebut ke-53 Awak KRI Nanggala yang gugur adalah para putra terbaik bangsa dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan ikhlas dan kuat. Presiden menekankan negara akan menjamin pendidikan putra putri seluruh prajurit KRI Nanggala hingga jenjang S1. Selain itu negara juga memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat dan bintang jasa Jala Sena bagi seluruh prajurit di KRI Nanggala 402. Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi serta bintang jasa Jala Sena atas dedikasi pengabdian serta pengorbanan prajurit-prajurit terbaik tersebut. Pemerintah juga akan menjamin pendidikan putra putri dari keluarga prajurit KRI Nanggala 402 hingga jenjang pendidikan S1. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada TNI, Polri, Basarnas, Bakamla, BBPT, dan KNKT, serta seluruh unsur yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah berupaya maksimal dalam menemukan KRI Nanggala 402 ini. Sementara itu, Ketua DPR, Puan Maharani meminta bendera setengah tiang dikibarkan selama tiga hari di gedung DPR-MPR dan rumah jebatan seluruh anggota DPR. Hal itu disampaikan Puan untuk mengenang jasa dan penghormatan pada awa KRI Nanggala 402 yang gugur dalam tugas. Selain itu, Puan kembali meminta agar pencarian seluruh awa KRI Nanggala 402 tetap dijalankan dengan maksimal, termasuk mengangkat kapal selam dari dasar laut. Sebagai pribadi dan sebagai Ketua DPR RI, saya menyampaikan ucapan bela Sungkawa kepada seluruh keluarga dari para patriot awak kapal selam KRI Nanggala 402. Saya meminta kepada kantor DPR-MPR Republik Indonesia serta rumah jabatan seluruh anggota DPR-MPR RI untuk mengibarkan bendera setengah tiang selama tiga hari dimulai hari ini, Senin 26 April 2021 sampai dengan hari Rabu 28 April 2021 untuk mengenang dan memberikan penghormatan kepada para awa KRI Nanggala 402. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada minggu kemarin menemui keluarga almarhum kolonel laut Hari Sutiawan yang merupakan komandan satuan selam KRI Nanggala 402 di Sidoarjo, Jawa Timur. Prabowo juga sempat bertemu dengan putra pertama almarhum yang akan dibantu untuk masuk taruna TNI Angkata Laut. Prabowo juga berjanji pemerintah akan membiayai empat anak Haris Diawan. Upacara tabur bunga di tengah laut dilakukan untuk menghormati awa KRI Nanggala 402 yang gugur. Upacara tabur bunga ini dilakukan di Pelabuhan Labuan Lalang, Bali. Lokasi ini dekat dengan tenggelamnya KRI Nanggala 402. Ada 53 karangan bunga yang dilarung ke Laut Lepas dengan bertuliskan nama para awak kru KRI Nanggala 402. Gubernur Bali, Iwan Koster, memimpin doa dan upacara tabur bunga tersebut. Di Sidoarjo, Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Kofipah indar para wansa didampingi istri Panglima TNI Nani Hadi Cahyanto mengunjungi rumah duka Kolonel Laut Haris Diawan, Komandan Satsel Koarmada II yang gugur dalam tenggelamnya KRI Nanggala 402. Gubernur Kofipah menyatakan rasa bela sungkawa kepada istri almarhum Kolonel Haris Diawan. Selain menyerahkan bantuan kepada keluarga korban, Gubernur Kofipah menyanyikan bantuan kerja kepada anak maupun istri ABK yang gugur, khususnya yang memiliki skill atau keahlian kerja tertentu. Di antara mereka ini ada yang memiliki skill dan mungkin kan bisa mendedikasikan di profesi masing-masing. Jadi itulah yang kami ingin membangun sinergi supaya kalau saya sebut ini bagian dari akses ekonomi untuk bisa memberikan penguatan pada ekonomi keluarga yang sudah ditinggalkan oleh para patria bangsa ini. Sementara itu, melalui istri Kolonel Laut Haris Diawan, Winnie Widayanti, seluruh keluarga maupun istri kru KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan utara Bali mengucapkan terima kasih mereka kepada seluruh tim pencari dan penyelamat yang selama ini melakukan pencarian tanpa kena lelah. Dirinya berharap agar seluruh keluarga yang ditinggalkan dapat mengikhlaskan para para jurid yang gugur saat menjalankan tugas mereka. Saya sudah kan semua tahu. Ini sudah mengiklalkan yaitu yang terbaik di kira-kira. Karena saya juga ucapkan terima kasih sama kita yang lelamat dan misalnya Bapak 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 Bumi dan semuanya para yang membantu di sana saya juga ucapkan dengan kira-kira. Karena saya yakin sudah semakin yang mungkin untuk malah bukan ini dengan masyarakat tapi semuanya tidak tahu yang berjalan dengan kami semua. Pada pejabat di Kabupaten Bangkalan Jawa Timur ikut berbelah sungkawan dengan mendatangi rumah keluarga awak KRI Nanggalam 402 Serda Eko Prasetyo di perumahan Halim, Kota Bangkalan. Bupati Bangkalan juga memberikan sejumlah santunan dan berjanji akan memperhatikan pendidikan dua anak prajurit Serda Eko Prasetyo. Kami berkunjung ke rumah duka bersama-sama dengan Pak Danlanap ke Poles Pak Daninding untuk mengucapkan turut dalam sengkawa dan berduka sedalam-dalamnya mudah-mudahan almarhum dikira di sisi Allah dan diampuni segala dosanya bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan petabahan. Kami memberikan beberapa santunan dan insya Allah ke depan nanti kita perhatikan terutama dari pendidikannya. KRI Nanggalam 402 dinyatakan tenggelam di kedalaman 838 meter di perairan Laut Bali dan seluruh awaknya yang berjumlah 53 orang dinyatakan gugur. Indonesia kehilangan 53 patriot bangsa yang gugur dalam menjalankan tugas negara. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih. Terima kasih.